KPU Jawa Barat kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi terbuka yang beragendakan klaim dan keberatan perwakilan parpol untuk mencegah kericuan polisi meningkatkan keamanan dan penjagaan di wilayah KPU Jawa Barat. Penjagaan dilakukan mulai dari jalan utama hingga gerbang masuk kantor KPU Jawa Barat. Bahkan untuk mengantisipasi kericuhan, sekolah menengah kejuruan yang terletak tidak jauh dari kantor KPU diliburkan. Diliburkannya sekolah menuai opini negatif di kalangan siswa. Sejumlah siswa merasa keberatan dengan diliburkannya sekolah karena pelajarannya menjadi tertinggal. Hingga saat ini PDI Perjuangan menjadi parpol dengan perolehan tertinggi di Jawa Barat. Berikutnya diikuti oleh Partai Golkar dan PKF.